Berdasarkan riset Deutsche Bank yang bertajuk Mapping the World's Prices 2019, ada beberapa kota di dunia yang pekerjaannya memiliki rata-rata gaji yang fantastis. Dalam riset tersebut, Deutsche Bank membandingkan berapa besar gaji rata-rata yang mampu didapat masyarakat di kota itu dan biaya hidup di 56 kota di seluruh dunia. Angka penghasilan itu bisa dijadikan tolak ukur tingkat kesejahteraan di kota tersebut. Lalu kota mana saja kah yang penduduknya memiliki gaji paling fantastis di dunia akan saya ulas untuk Anda dalam Deretan Kota dengan Gaji Impian. Kita lihat kota kelima yang karyawannya memiliki penghasilan tertinggi di dunia adalah Chicago di Amerika Serikat dengan gaji per bulan rata-rata 56,86 juta rupiah. Chicago merupakan kota terbesar ketiga di Amerika Serikat setelah New York dan juga Los Angeles. Sekitar 30 perusahaan tercatat dalam Fortune 500 berada di Chicago. Jadi gak heran kalau kota ini memberikan kesempatan kerjanya yang tinggi, termasuk juga penghasilan yang tinggi. Nah industri pertanakan dan area industrinya tersebar luas. Kemudian posisinya sebagai pusat jaringan kereta api terpenting di Amerika Serikat bagian utara membuat Chicago menjadi kota strategis untuk sektor perdagangan global. Produk pertanian dan pertanakan andalan Chicago antara lain gandum, jagung, dan juga babi. Berdasarkan Glassdoor, salah satu firma konsultan di Chicago yaitu A.T. Kirni bahkan berani membayar karyawannya rata-rata 2,2 miliar rupiah per tahun. Kemudian kita lihat kota keempat yang memiliki karyawannya bergaji tinggi di dunia. Yang keempat adalah Boston di Amerika Serikat dengan rata-rata gaji per bulan 60 juta per bulannya. Nah Boston ini ibu kota dan kota terbesar di Massachusetts di Amerika Serikat. Kota ini salah satu kota tertua dan terkaya di Amerika Serikat. Boston juga merupakan pusat pendidikan, perawatan, kesehatan, budaya, dan teknologi tinggi di Amerika Serikat. Sementara itu pusat perekonomian Boston yaitu pada industri asuransi, keuangan, dan juga komputer. Nah profesi yang menawarkan gaji tinggi di Boston ini rata-rata pekerjaan di bidang teknologi. Nah lapangan pekerjaan dari bidang komputer programmers terus meningkat tajam setiap tahunnya. Nah di Chicago ini di Boston banyak rumah sakit dan universitas penting terletak di Boston. Seperti MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Terus kemudian ada Harvard yang merupakan universitas tertua di Amerika Serikat. Ada juga Boston University. Nah seluruh universitas spesialis teknologi dan komputer tersebut berada di Boston. Kita lihat yang ketiga adalah New York di Amerika Serikat juga dengan rata-rata gaji karyawan per bulan 64,56 juta rupiah. Nah dari tahun ke tahun gaji bulanan di New York ini mengalami peningkatan hingga 12 persen. Nah kota New York ini merupakan kota terpadat di Amerika Serikat dan menjadi kota metropolitan di dunia. Kota ini merupakan kota paling berkembang dan membuka peluang kerja terbesar di Amerika Serikat. Pasalnya kota ini membuka segala kesempatan untuk berbagai industri. Mulai dari hiburan, teknologi, saham dan keuangan, fashion, media dan lain-lain. Pekerja restoran siap saji saja dibayar sekitar 125 ribu rupiah per jamnya di New York. Nah selain menjadi tempat markas besar perserikatan bangsa-bangsa, New York juga merupakan pusat hubungan internasional terpenting di dunia. Kita lihat yang kedua adalah Zurich di Swiss. Nah ini kota yang karyawannya memiliki penghasilan dengan rata-rata 82,5 juta per bulannya. Wow cukup fantastis ya. Nah meskipun gaji per bulannya cukup fantastis tapi biaya hidup di Zurich ini juga termasuk yang paling mahal di dunia. Buat hidup sendiri aja biaya yang dihasilkan per bulan yang mencapai 1.500 franc Swiss atau sekitar 20 jutaan rupiah. Kemudian untuk makan di rumah makan saja bisa menghabiskan 350 ribu rupiah per orangnya. Padahal kalau di Jakarta aja makan war tekan 15 ribu udah kenyang banget kan ya. Nah di Swiss ini produktivitas sumber daya manusia dipacu dengan gaji. Jadi semakin tinggi gajinya nanti pas pensiun juga dapat gaji atau penghasilan yang lebih tinggi juga. Kemudian kita lihat kota manakah yang tertinggi karyawannya memiliki gaji atau penghasilan tertinggi di dunia adalah San Francisco. Di Amerika Serikat dengan gaji per bulan 91,36 juta per bulan. San Francisco dikenal dengan kota yang melahirkan banyak startup. Jadi tak heran kalau misalkan pertumbuhan pesat sektor teknologi di Amerika Serikat ini membuat San Francisco mengalahkan kota-kota lain. Menjadi kota berpenghasilan tertinggi di dunia. Seiring dengan pertumbuhan sektor teknologi di mana terdapat Silicon Valley. Nah biaya hidup di San Francisco ini jadi meningkat setiap tahunnya. Perusahaan teknologi raksasa yang berada di Silicon Valley ini diantaranya ada Google, Facebook dan juga Cloudera. Nah tiga posisi pembayaran gaji tertinggi di San Francisco diantaranya adalah untuk seorang ilmuwan data sebesar 1,7 triliun rupiah per tahunnya. Kemudian insinyur perangkat lunak menghasilkan 1,4 triliun rupiah per tahun dan administrator database menghasilkan 1 triliun rupiah per tahun. Nah kenaikan peringkat San Francisco ini juga diikuti oleh kota-kota lain di Amerika Serikat. Nah salah satunya disebabkan karena nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga memperkuat posisi Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dolar Amerika Serikat saja menguat 20% dibandingkan dengan euro. Kemudian jika dibandingkan ponseling ini menguat 23%. Meskipun biaya hidup di San Francisco ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan peningkatannya ini cukup tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, namun masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa kota utama. Misalkan saja dari segi sewa tempat tinggal dengan kapasitas 2 kamar tidur. Biayanya masih lebih rendah di bawah Hong Kong. Lalu bagaimana dengan kota yang berada di Indonesia? Nah sayang sekali nih Indonesia belum masuk dalam daftar tersebut. Mungkin ada saja orang atau karyawan di Indonesia yang memiliki gaji sebanyak itu, tapi tidak banyak bisa dihitung pakai jari di Indonesia. Nah berdasarkan data BPS rata-rata gaji pegawai di Indonesia hanya 2,79 juta rupiah per bulan. Ini cukup banding jauh ya sama San Francisco yang 91,36 juta. Nah jadi bagaimana apakah Anda tertarik untuk pindah ke kota-kota di dunia yang menawarkan rata-rata gaji fantastis? Atau syukuri saja dengan gaji yang ada saat ini?